Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Adil Kak Talino, Kak Juramin, Kak Saruka, Kak Sehat, Kak Jubatak. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat pagi. 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 Dengan silam kinaykin. Selamat pagi semua datang di sini. Selamat pagi. Selamat pagi. beraklisipasi dalam pembangunan bandara ini. Alhamdulillah, puji dan syukur kita ajatkan kepada Tuhan Yang Berkuasa, Allah SWT, hari ini, pagi hari ini, kita akan meresmikan pengoperasian bandara Singkawang di kota Singkawang, Provinsi Kalimantan, Barat. Bandara Singkawang ini dibangun dengan skema KPMU kerjasama pemerintah dan badan usaha dan juga bantuan siasaan dari para pengusaha sukses asal Singkawang. Tadi Pak Menteri Perbuluan sudah menyampaikan bahwa dari APBN 272 miliar, kemudian dari para pengusaha 155 miliar. Dan KPMU terima kasih, karena kalau pola ini bisa dilakukan di banyak bandara atau banyak proyek atau banyak pelabuhan, ini akan mempercepat pembangunan infrastruktur yang berada di tanah air kita. Artinya, orang-orang yang berasal dari kota itu, orang-orang yang berasal dari kabupaten itu, orang-orang yang berasal dari provinsi itu, juga ikut berpartisipasi terhadap daerahnya masing-masing. Sekali lagi, untuk para pengusaha, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besar. Bandara ini dibangun sejak 2019 dengan panjang perangkir 2.000 meter, kemudian terminalnya dibangun seluas 8.000 meter tersebihan. Dan kita harapkan ini akan mempercepat mobilitas orang, mempercepat mobilitas barang, mempercepat mobilitas obistik dari dan ke Singkawang. Dan kita harapkan nanti akan muncul titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di kota Singkawang. Dan saya tadi bisik-bisik ke Menteri Perhubungan bahwa bandara ini bisa dijadikan contoh di mobil, di republikasi, di daerah-daerah yang lain, terutama sekima kerjasamanya tadi. Sekima, kesiasama pemerintah dan badan usaha plus CSA ini sangat tentu sekali. Ini akan, setelah lagi, akan mempercepat pengembangan potensi yang ada di berbagai wilayah di tanah air kita. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan jangka ini. Lalu bandaranya sudah siap, airpotnya sudah siap, segera di Pak Menuh, segera di Siapta juga pesawat yang terbang ke sini. Banyak-banyaknya, asal penumpangnya juga penuh. Asal penumpangnya, penumpangnya akan semakin banyak airline yang datang ke Singkawang. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan Bandar Udara Singkawang di Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat. Terima kasih. Terima kasih.